Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahabihi ajmain Amma Ba'du Apa kabar? Adakah kalian sehat di hari ini? Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sehat pak Semoga ada di semua dalam kondisi sehat yang sakit Kita doakan Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan kesehatan yang lebih baik Ada di semua rahimahullah Dan hari ini kita akan meneruskan mata kuliah kita Di mata kuliah sejarah perkembangan zakat dan wakaf Di jurusan manajemen zakat dan wakaf Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IIK Jakarta Dan hari ini tema kita tentang impress nomor tiga Tentang optimisasi zakat Jadi ini insyaAllah luar biasa Nah ada di sekalian yang dirahmati Allah Untuk mengawali mata kuliah kita di hari ini Ada baiknya kita awali mata kuliah kita di hari ini Dengan membukanya Haya naftatin bikiru'ati al-basmalah Bismillahirrahmanirrahim Ada di sekalian rahimullah Untuk kemudian keberkahan mata kuliah kita di hari ini Ada baiknya kita dengarkan bacaan Al-Quran Dari salah seorang di antara kita Silakan siapa yang bertugas Untuk membacakan Al-Quran di hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Khud min amwalihim Yang artinya Ambillah zakat dari harta mereka Guna membersihkan dan menyucikan mereka Dan berdo'alah untuk mereka Sesungguhnya do'amu itu Menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka Allah maha mendengar Maha mengetahui Sadakallahu'l-azim Sadakallahu'l-azim Allahummarhamna bil-Quran Terima kasih Mahsunah Hafizah 32 Yang sudah membacakan Al-Quran Untuk kita di pagi hari yang baik ini Mudah-mudahan Allah memberkahinya Dan memberkahi kita semua Yang mendengarkan bacaan Al-Quran di hari ini Mahsunah kalau boleh tahu Itu surat apa? Ayat berapa ya? At-Tawbah ayat 103 Bapak Surat At-Tawbah ayat 103 Jadi disitu luar biasa Ada kata-kata Uzz Ambillah Min ambalhim Sodakatan tutahiruhum Untuk apa sedekat tadi? Tutahiruhum Itu membersihkan harta mereka Watuzakihim Mesucikan harta mereka Jadi luar biasa Keluarkan 2,5% Allah bersih Allah bersihkan Allah jaga Yang 97,5% Keluarkan yang sedikit Allah jaga yang banyak Jadi Allah karena itu Jangan pernah takut Untuk bersedekat Untuk bersedekat Untuk bersedekat Karena bersedekat itu Adalah merupakan Cara Allah untuk membersihkan Harta kita Nah Dan jangan lupa pula Bagi orang Yang memurut Zekat Untuk mendoakan Kenapa? Karena akan menjadi Sakanun Ketenangan hati Ketenteraman jiwa Bagi orang-orang Yang mengeluarkan Zekat Dan Wallahu sami'un alim Allah maha mendengar Lagi maha mengetahui Nah mudah-mudahan Semangat Apalagi di negeri kita ini Sudah banyak sekali Regulasi Peraturan Yang berkaitan Tentang Zekat ini Apalagi hari ini Kita akan berbicara Tentang Impress nomor 3 Tentang Optimisasi Zekat ini Yang dimana Ada kewajiban Kemudian ASN Aparatus Sipil Negara Untuk membayar zakatnya Melalui Basnas Baik ada-ada sekalian Kita akan dengarkan Pemakala kita di hari ini Ada dua pemakala hebat kita Ada Mahsunah Ada Mega Aulia Silahkanlah Mempresentasikan Makalanya Dan setelah itu Kita akan lanjutkan Dengan diskusi Di kelas Terima kasih Silahkan Terima kasih